Istri bantah Epikus Nandar terima perlakuan khusus terkait kasus narkoba. Istri Epikus Nandar, Karina Rano membantah apabila suaminya mendapat perlakukan khusus terkait kasus dugaan narkoba. Pasalnya, akun Instagram Epikus Nandar memposting unggahan terbaru saat dirinya sedang ditahan karena kasus narkoba. Netizen pun menilai Epikus Nandar yang mengunggah, namun dibantah sang istri. Karina menjelaskan saat ini akun Instagram Epikus Nandar dipegang dirinya. Diketahui, putra Epikus Nandar, Kuentin Stanislavski Kusnandar, merayakan ulang tahunnya hari ini. Di Instagram, akun Epikus Nandar memposting kertas bertuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk sang anak. Karena hal ini, sebagian netizen menyimpulkan Epikus Nandar yang mengunggahnya. Karina mengaku surat tersebut dituliskan Epikus Nandar beberapa hari sebelum anaknya ulang tahun. Sebelumnya Epikus Nandar ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. AKBP Indraweni Panjiyoga, Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat mengungkapkan penangkapan Epikus Nandar. Di mana Epikus Nandar diamankan bersama rekan seprofesinya berinisial yang pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024, malam di kawasan apartemen Kalibata, Jakarta Selatan.